Panennya per bulan ya Sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan gratis Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Jika Anda belum tahu cara menyemai sawi, Anda bisa menonton video kami yang satu ini Atau Anda bisa klik pada informasi yang muncul di atas Ini adalah semayan sawi putih berusia 2 hari setelah semai Jika persemayan tidak terkena matahari, maka bibit sawi atau tanaman sawi akan tumbuh memanjang Atau yang biasa disebut dengan etiolasi Ini adalah semayan usia 8 hari Ini adalah usia semayan 14 hari Sebaiknya pada umur 10 hari juga sudah boleh dipindahkan ke dalam instalasi hidroponik Ini adalah tanaman pada minggu pertama di instalasi hidroponik Akar tanaman sudah mulai keluar dari netpot Dan sudah tumbuh memanjang Pada minggu pertama saya berikan nutrisi sebanyak 600 ppm Minggu kedua saya naikkan menjadi 900 ppm Minggu ketiga saya naikkan konsentrasi pupuk menjadi 1200 ppm Sampai panen Biasanya panennya pada minggu keempat atau kelima Tergantung pada kecepatan pertumbuhan tanaman Ini adalah minggu kedua tanaman di instalasi hidroponik Setiap hari harus kita cek apakah ada hama Atau dapat kita lakukan penyemprotan berkala Sebanyak 1 minggu sekali penyemprotan pesticida organik Agar hama tidak menyerang tanaman Atau hama yang telah menyerang tanaman dapat mati atau lari Pada minggu kedua dan ketiga dan seterusnya Pertumbuhan akar akan semakin banyak Sesekali kita harus memperhatikan akar juga Jika akar terlihat putih dan bersih Artinya tanaman pada bagian akar sehat Tetapi jika akar tanaman berwarna coklat atau hitam Bahkan busuk artinya terjadi masalah pada tanaman Masalah yang terjadi jika akar tanaman coklat atau busuk Antara lain suhu air di dalam pipa panas Atau terjadi pembusukan akar yang terjadi karena layu Layu pada tanaman biasa bisa disebabkan oleh karena akarnya busuk Nah akar yang busuk itu biasanya disebabkan oleh jamur Atau suhu air yang terlalu panas di dalam pipa Solusi untuk akar yang hitam atau busuk Biasanya kita cek suhu terlebih dahulu Jika air pada siang hari di bak atau di pipa terasa panas Maka sebaiknya perbesar bak tampungan nutrisi Atau usahakan listrik atau pompa air tetap hidup pada siang hari Usia 4 minggu pada instalasi hidroponik Atau memasuki usia ke 5 minggu Tanaman hidroponik atau sawi hidroponik yang kita tanam sudah bisa dipanen Jadi untuk satu instalasi ini Bisa menghasilkan sekitar 24 kg tanaman ya Jadi jika 24 kg tanaman harga di Pontianang itu Untuk sayuran hidroponik sendiri adalah 30 ribu per kilogram Setelah panen jangan lupa netpotnya dibersihkan Dan akar yang berada di dalam pipa ini dibuang ya Jadi nanti sudah bersih baru kita siap untuk tanam kembali Ini dibersihkan dulu Kemudian netpotnya juga dibersihkan Pipanya juga dibersihkan sehingga siap untuk ditanam kembali Dengan tujuan agar hama yang berada di dalam pipa Tidak mengganggu tanaman berikutnya Ini sudah siap panen Sawinya sudah siap panen Nah ini ada sebagian yang sudah dipanen Ini lubang-lubang yang kosong ini sudah dipanen Satu pohon ini bisa mencapai 300 gram ya Atau 3 ons Satu lubangnya ini Satu netpotnya ini bisa mencapai 3 ons Nah kita akan coba Kita akan coba timbang menggunakan timbangan kecil Untuk satu netpot ini akan menghasilkan berapa ons ya Ini saya punya timbangan sudah di kalibrasi Sudah di nol Kemudian kita akan timbang Kita kaitkan saja di netpotnya Ini kita kaitkan disini Lalu kita angkat Kita coba angkat Bisa dilihat teman-teman Ini 400 gram Mungkin dikurangi dengan akar Dan netpotnya bisa mencapai 300 gram Sekian video kali ini Jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe di bawah Jangan lupa klik tombol like